Buya Yahya menjawab Ini sangat sakit Calon istri saya bilang Bahwa dia sudah tidak perawan Dan dia dulu pernah aborsi Dia ngelakuin itu dengan mantannya Saya harus bagaimana Buya Sedangkan kalau saya meninggalkannya pun tidak bisa Tapi satu sisi Saya juga tidak mau seperti ini Saya tahu Lelaki baik itu untuk wanita baik Dan begitu pula sebaliknya Tapi kenapa yang menimpa saya berbeda Saya tidak sejahat itu dulu sama perempuan Saya jaga diri Tapi kenapa tidak dengan jodoh saya ini Kenapa dia tidak jaga dirinya Dan Buya Kenapa saya selalu keingat terus Muka dia dan mantannya di saat seperti itu Saya kebayang terus saat lagi sholat dan lainnya Saya harus bagaimana Buya Ada tiga nasihat Yang pertama takutlah kepada zina Kenapa ada orang keblesseh dalam zina Padahal pintu halal begitu mudah Nikah tidak susah Yang bikin susah adalah otak kita sendiri bikin susah Dengan macam-macam syarat dan aturan Halal sangat mudah Pintu halal bisa dibuka sewaktu-waktu Hari ini pengen nikah ketemu Cocok nikah Nikahkan disini Resepsinya Nanti kalau sudah nenek-nenek boleh Pintu halal tolong dibuka lebar-lebar Takutlah kepada Allah Berzinaan adalah hina dan hina dan hina dan hina Ini nasihat pertama Takutlah kepada Allah Pintu halal sangat mudah Kadang seorang itu tidak mengerti prioritas Apa sih kebutuhanmu seorang wanita Saya kebutuhan saya adalah urusan pribadi Saya takut masuk ilai haram Sudah itu saja mungkin yang fokus Anda Untuk mencari seorang suami yang memenuhi kebutuhan ini Akan tapi kebutuhan asasnya ini adalah kepentingan pribadi Mohon maaf urusan sek misalnya Seorang wanita mungkin libido tinggi dan sebagainya Dia butuh yang satu ini Kerjaan sudah ada misalnya atau apa Sebetulnya Fokusnya dia adalah untuk kepentingannya ini dulu Agar dia terhindar dari haram Cuma kepentingannya yang asas ini ditumpangi dengan Harus mapan Dia punya tanker empat Macem-macem Akhirnya apa? Kebutuhan asasnya tidak terpenuhi Ada sebagian orang menikah yang penting Aku terpenuh itu saja Daripada aku masuk ilai haram Dan katailah siapapun yang menuju halal akan ditolong oleh Allah Siapa yang menuju halal akan ditolong oleh Allah Mungkin laki-laki itu dia tidak punya banyak uang Saya sudah ada Ngapain harus banyak uang Saya tidak terlalu merlukan itu Saya kebutuhan pribadi saya Pribadi saya Keputuhan saya Jadi saya misalnya haram Sebab kalau aku seperti ini Lihat laki-laki semuanya kayak gandeng Setiap ini Aku ngomong harus bahasa-bahasa Aku harus Sama seorang laki-laki pun demikian Ada pintu halal Mungkin tergoda matanya Setiap melihat perempuan Astagfirullah Astagfirullah Pintu halal Buka tertutup pintu haram Mudah berikan Yang kedua Tolong siapapun yang pernah keblesseh dalam kehinaan zina Pandailah menutup Menutup dengan Allah dengan cara bertobat Serius Menyesal Menangis Harus berani melupakan Dan bisa melupakan Dan harus kalau menutup sesungguhnya Kisah-kisah masa lalu itu Segala sesuatu yang membawa kepada Mengingat masa lalu dihapus Kalau ternyata masih terkenang-kenang Khawatir dia belum tobat Belum diampuni oleh Allah Jauhkan dari masa lalu tersebut Hapus kepada Allah Hapus kepada manusia Jangan cerita kepada siapapun Salon suami dan sebagainya Jangan Kenapa manusia itu Lebih gampang merendahkan daripada menyanjung Kalau sudah ada kekurangan Yang ada hanya penghinaan Kau pernah begitu Kau pernah berzina Kau pernah Kalau ada masalah akan dibongkar itu Maka Sembunyikan aib tersebut Biarkan Allah saja yang tahu Dan mohonlah ampun kepada Allah Dan menikahlah dengan orang yang tidak pernah tahu tentang itu Baik Ini yang kedua Yang ketiga Jika ternyata Anda Mengetahui calon Anda Adalah orang yang sudah pernah melakukan perzinaan Anda ukur diri Anda sendiri Pertama dilihat Apakah wanita tersebut memang Anda tobat atau belum Maka yang tidak boleh adalah menikahi orang yang belum bertobat dalam perzinaannya Pelacur yang masih aktif Tapi kalau mantan pelacur Bisa saja dia sudah diampuni oleh Allah Mantan pelacur Dia menyesal Toba Dia dengan segala Penyesalannya Bukan saja sobat sekali Pelacur Bukan saja zina sekali Pelacur Apalagi zina sekali dua kali Kalau dia ada tanda tobat Dan dia benar tobat dan menyesal Dan kalau sudah tobat itu unik Orang itu Tobat yang sesungguhnya Maka Anda dihadapan orang tobat Baik Kalau orang itu sudah tobat Layak boleh Anda menikahi dia Karena dia sudah tobat Cuma Anda tahu dia sudah berzina Anda mampu atau tidak menutup itu sampai Anda mati Anda orang besar Anda berjiwa besar atau belum Kalau Anda terus dihantui Dengan perbuatan tersebut Sehingga mungkin menjadi sebab perilaku Anda dolim kepada wanita tersebut Menikahlah dengan orang lain Tapi kalau Anda berjiwa besar Anda menyelamatkan dia Mengangkat dia Mungkin waktu itu dia belum punya ilmu Belum mengerti Lalu kepleset Sampai dia abursi Melakukan zina Karena Anda orang yang berjiwa besar Anda tolong dia Mulihakan dia Tapi dengan catatan Anda bisa menutup itu seumnya Karena permasalahannya hidup ini kan ada permasalahan Tiba-tiba terungkap suatu Kamu si perempuan yang dulu pernah Loh diungkap sudah 20 tahun punya anak Gede Kalau Anda tidak mampu Jangan melangkah ke sana Ini benar Kepada penanya Kalau Anda tidak mampu Anda sepertinya tidak boleh menikah dengan dia Mungkin Anda tidak mampu mendidik dia Kemudian Anda pun tidak bisa menghilangkan Karena Anda waktu sholat pun kebayang dia dengan mantannya Dunia tidak seluas daun kelor Biarkan dia menikah dengan laki-laki yang tidak pernah tahu dia punya kekurangan Anda bisa menikah dengan yang lainnya Tapi kalau Anda mampu dan Anda kuat Dan Anda lihat ada tobat di dalam diri wanita tersebut Anda sangat layak untuk menolongnya Karena Anda orang yang dekat dengan dia Seperti itulah Semoga Allah menjauhkan kita dari zina Yang pernah keblesan dalam zina Semoga Allah ampuni Allah tutup aib mereka Dan semoga siapapun mereka Yang pernah berzina Atau yang belum kalau menikah Semoga Allah memberikan kebahagiaan Rumah tangga penuh dengan kasih sayang cinta Karena Allah SWT Masa lalu yang kotor dan busuk Akan dihapus oleh Allah Dengan taat kepada Allah SWT Dengan tobat Allahu a'lam bis salam Selamat menikmati